Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kali ini. Pertama-tama, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6, Hukum atas Hak Kekayaan Intra Kual yang beranggota. Saya ajak Nyalani. Saya Lafita Ashwa Rahmat. Saya Perisa Lafis Fasadi. Saya Nurul Aini. Dan saya Intana Reseptiani. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terhadap pemalsuan merek. Padahal pun kegiatan kali ini, kami tujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hukum atas Hak Kekayaan Intra Kual oleh dosen pengampu Ibu Tisnis Antika SMA. Baiklah, langsung saja masuk ke pemaparan materinya. Terima kasih. Silahkan share screen. Terima kasih. Mohon maaf, rekan-rekan ditunggu sebentar ya. Ini ada... Ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Intana Anda. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mengaparkan tentang definisi merek. Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek juga mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Dan menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, kuruf-kuruf, angka-angka, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dan ada pun tanda yang tidak boleh dijadikan merek, yaitu satu, tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit atau kusut. Yang kedua adalah tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dari ketetiban umum, misalnya gambar porno atau menyinggung perasaan keagamaan. Yang ketiga tanda berupa keterangan barang, misalnya merah kacang untuk produk kacang. Dan yang keempat tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas. Dan yang terakhir adalah kata-kata umum, misalnya kata rumah, kota, dan sebagainya. Selanjutnya untuk fungsi merah, kaya bila saran saya, yaitu yang pertama untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan yang klinis. Karena bisa kita bayangkan, jika semua produk diberi merek yang sama, maka akan membuat konsumen kebingungan, karena untuk produk dengan layak yang sama, namun bisa memiliki kualitas dan kuantitas yang berbeda. Yang kedua, fungsi merek yaitu sebagai tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa atau eredication origin, dari suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain. Lalu yang ketiga, fungsi dari merek yaitu sebagai penentu kualitas dari suatu barang dan atau jasa. Dilihat dari sisi produsen, merek dapat diadakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian permakaiannya. Kemudian yang keempat, fungsi merek yaitu sebagai sarana promosi. Karena tanpa merek, suatu iklan atau promosi barang atau jasa tidak akan efektif. Lalu yang kelima, untuk menggambarkan jaminan kepribadian atau individuality dan reputasi. Merek juga serupa janji produsen kepada konsumen dan menunjukkan value proposition. Suatu merek yang sudah mempunyai reputasi akan mempunyai nilai yang baik apalagi sudah dikenal oleh konsumen. Lalu yang keenam, fungsi dari merek yaitu sebagai sarana pengendal di pasar. Dan yang terakhir, sebagai perlindungan hukum. Bahwa merek harus didatarkan sebagai perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Fungsi perlindungan hukum ini terkadang dilupakan oleh pelaku usaha karena biasanya para pelaku usaha ini hanya fokus saja kepada fungsi reputasi dan promosi dari produk atau jasa. Baik, selanjutnya adalah dasar hukum perlindungan merek. Jadi ada dua instrumen hukum yaitu nasional dan internasional. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif atau khusus. Jadi bagi pemilik merek agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya. Baik untuk barang, jasa, atau yang sama atau yang hampir sama. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk instrumen dasar hukum perlindungan merek nasional itu ada apa saja. Yang pertama ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi biografis. Selanjutnya ada PP nomor 22 tahun 2018 tentang pendaftaran merek. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Sedangkan kalau yang internasional, instrumentum internasionalnya itu adalah yang pertama, Trademark Law Treaty, Medit Agreement, Medit Protocol. Selanjutnya ada Paris Convention for the Protection of Industrial Properties. Selanjutnya, The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Yang terakhir yaitu Joint Recommendation Concerning Provisiones on the Protection of Well-known Marks. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Selanjutnya, perolehan atas hak merek. Hak merek dapat diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau pendaftaran pertama. Dengan syarat, permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Yaitu yang pertama, permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan. Yang kedua, persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A, formulir permohonan yang telah diisi lengkap, kemudian B, label merek, dan yang C, bukti pembayaran biaya. Permohonan yang permohonannya telah diajukan terlebih dahulu dan terdaftar terlebih dahulu, maka perlindungan hak atas mereknya tersebut mulai berlaku sejak tanggal penerimaan. Permohonan dengan hak prioritas, di mana hak prioritas merupakan hak bagi pendaftaran merek untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan pendaftaran di negara asal merupakan prioritas di Indonesia. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus dilakukan dalam waktu paling lama 6 bulan, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran produk yang pertama kali diterima oleh pendaftaran merek yang pertama kali diterima antara lain yang merupakan anggota konvensien Paris tentang perlindungan kekayaan industri. Baik untuk selanjutnya mengenai pendaftaran merek, bahwa pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sehat atas merek terdaftar. Dan pendaftaran merek ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas merek. Pendaftaran merek juga berguna sebagai penolakan terhadap merek yang ada sama keseluruhannya atau samap yang dibungkankan oleh orang lain untuk barang atau jasa sedinis. Lalu untuk prinsip perlindungan merek sendiri adalah first to file, artinya yang pertama kali didaftarkan. Jadi siapa yang pertama kali mendaftarkannya, itulah yang dianggap sebagai pemegang hak merek. Lalu disyaratkan pendaftaran mereknya ini, yaitu ke Direktorat General Kekalihan Industrial dalam hal ini adalah Direktorat Merek. Tanpa melakukan pendaftaran produk dan atau jasa tersebut, maka tidaklah dilindungi oleh hukum. Karena tujuan dari pendaftaran merek ini yaitu mendapatkan kepastian hukum. Lalu untuk selanjutnya keuntungan pendaftaran merek yang pertama sebagai untuk perlindungan hukum, lalu yang kedua untuk memiliki nilai ekonomis, yang ketiga untuk memperoleh nilai eksklusif, yang keempat merindungi penjualan dari adanya pemalsuan merek, dan sekaligus yang kelima keuntungan dari pendaftaran merek yaitu untuk membina cipta dari perusahaan. Lalu yang pertama ada prosedur pendaftaran merek. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kekuasannya kepada Menteri Hukum dan KAM secara elektronik atau bisa non-elektronik. Yang pertama tahapannya yaitu pemohon atau kekuasannya diharuskan untuk mengisi formula permohonan merek Indonesia kepada Menteri Hukum dan KAM dan formula ini ditangani oleh pemohon dan dilampiri dengan label merek. Kemudian jika permohonan tersebut diajukan oleh lebih dari satu orang atau satu pemohon secara bersama-sama, maka seluruh nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu saja sebagai alamat dari pemohon. Lalu permohonan tersebut akan ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon yang mengwakilkan. Setelah itu, yang kedua yaitu pengumuman dari permohonan pendaftaran merek, yang mana pengumuman ini dibuat dalam berita nasi merek dan berlangsung selama dua bulan. Dan dalam jangka waktu dua bulan ini, setiap pihak dapat pengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan KAM atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Tentunya keberatan ini juga disertai dengan alasan yang cukup bahwa merek dan bukti yang cukup juga bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah memang betul merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Lalu untuk selanjutnya adalah penerbitan sertifikat merek. Apabila tidak terdapat masalah dari pengumuman pendaftaran merek yang diajukan, kemudian melolos pemeriksaan substantif, maka merek akan resmi, Menteri Hukum dan KAM akan menyedihkan seketifikat merek terdapat. Namun, apabila pemeriksa memutuskan permohonan merek menjadi daftar atau ditolak, maka Menteri Hukum dan KAM memberitakan kepada pemohon atau kuasanya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Dan pemohon atau kuasanya bisa menyampaikan tanggapan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal dari terdikani surat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan KAM tersebut. Namun, apabila pemohon atau kuasanya menyampaikan tanggapan atau dan pemeriksaannya memutuskan tanggapan itu diterima, maka Menteri Hukum dan KAM kemudian akan menerbitkan sertifikat merek. Lalu untuk selanjutnya, ada mengenai kemeriksaan substantif dalam pendaftaran merek. Yang mana hasil pemeriksaan substantif ini ada dua. Yang pertama, permohonan merek dapat didaftarkan, kemudian KAM dapat mendaftarkan merek tersebut dan menerbitkan sertifikat merek tersebut. Dan yang kedua, menyatakan permohonan pendaftaran ditolak atau tidak dapat diterima. Ada pun kita harus mengetahui terlebih dahulu merek yang ditolak pendaftaran itu, yaitu yang pertama, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain atau dimuankan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Kemudian yang kedua, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Yang ketiga, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang mempunyai persyaratan tertentu atau indikasi geografis yang terdaftar. Dan yang keempat adalah permohonan merek yang diujukan dengan etika tidak baik. Merek juga memiliki jangka waktu untuk perlindungannya, yang mana merek yang telah terdapat menunjukkan bahwa merek tersebut telah dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap merek sifatnya terbatas. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yaitu merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Pemilik merek masih dapat memperoleh perlindungan hukum atas merek dengan cara perpanjangan jangka waktu atas pemilikan merek. Perpanjangan atas kepemilikan merek yang diberikan yaitu selama 10 tahun. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Dengan dikenai biaya, permohonan perpanjangan masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut. Dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan, permohonan perpanjangan tersebut akan disetujui apabila merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut. Dan barang atau jasa sebagaimana dimaksud masih diproduksi dan atau diperdagangkan. Dan untuk pemegang hak merek, dalam pemegang pemilik atas merek itu ada tiga yaitu orang atau persero, yang kedua adalah beberapa orang atau pemilik bersama, dan yang ketiga adalah badan hukum yang telah mendapatkan hak atas merek yang disebut dengan merek terdaftar. Kemudian sekarang ternyata merek itu bisa dipalsukan, yang mana pengertian dari pemalsuan merek itu sendiri merupakan salah satu perbuatan persaingan culang yang prakteknya yaitu dengan cara membuat atau memproduksi sama persis dengan merek terkenal yang sudah menjadi milik orang lain, yang bukan merupakan haknya secara sah. Dengan kata lain, terdapat unsur pelanggaran hak atas merek dari pemilik merek yang asli atau yang sebenarnya. Maraknya kasus pemalsuan merek itu contohnya di Polesta Tangerang bongkar kasus pemalsuan merek, kasus kasur inolak. Pasangan suami istri pemalsuan merek tersebut mendapat keuntungan hingga 100 juta per bulan, dan atas perbuatannya itu tersangka dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau pasal 102 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta sampai paling banyak 200 miliar. Yang kedua contohnya yaitu aparat kepolisian di daerah Jawa Timur menetapkan empat tersangka terkait kasus pemalsuan sarung merek BHS. Empat tersangka telah dijerat pasal 100 ayat 2 dan pasal 102 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab pemalsuan merek. Yang pertama yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terkait hukum yang mengatur tentang merek. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat atau pelaku usaha akan pentingnya melakukan perlindungan terhadap merek. Yang ketiga, tingginya animo dari masyarakat terhadap beren terkenal yang berharga murah. Sehingga oleh karena situasi tersebut maka ada hukum-hukum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan misalnya pemalsuan merek atau peniruan merek. Selanjutnya yaitu hukum tertentu yang memanfaatkan situasi sebagai ladang untuk merawat keuntungan seperti yang sebelumnya telah saya mengatakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu lemahnya pengawasan pemerintah terhadap peniruan atau pemalsuan merek. Ada pun bahayanya pemalsuan merek ini yaitu tindakan pemalsuan merek dan peredaran produk-produk palsu di pasaran adalah tindak pidana karena menyebabkan kerugian material dan imaterial bagi pemilik merek yang berdaftar. Investor juga agen tunggal pemegang merek atau pengusaha-pengusaha yang memiliki lisensi atau izin resmi dari pemilik merek. Pemalsuan merek juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan pelanggan terhadap produk yang beredar di pasaran. Ada pun pasalnya yaitu pasal 100 dan pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mengatur akibat hukum baik pidana kurungan maupun hendak bagi mereka yang melagarnya. Aturan-aturan hukum tentang pemasuan merek. Merek yang terdaftar saja yang hanya memperoleh pendungan hukum karena merek yang terdaftar adalah merek yang sah secara hukum terdaftar di kantor dirjen haki. Apabila ada pelanggaran merek, maka merek yang sah yang dapat mengajukan kegiatan ke kantor pengadilan karena pelanggaran merek termasuk gelik aduan. Berikut bentuk pelindungan terhadap merek yang terdaftar atau pelindungan preventif dan pelindungan represif. Pelindungan preventif diatur dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Undang-Undang Tentang Merek Pelindungan Represif diatur ketentuan pidana yaitu dalam pasal 90 sampai dengan pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berisinya barang siapa melakukan pelanggaran merek akan dikenakan sanksi baik pidana maupun menda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya adalah upaya hukum terhadap pemangsuan merek. Yang pertama, yaitu untuk proses penyelesaian sakitannya sendiri yaitu pemilik merek terdaftar dapat mengajukan ubatan dari pihak lain yang sudah menggunakan merek tersebut tanpa hak dengan melakukan pemangsuan. Yaitu bisa yang pertama berupa gugatan ganti rugi atau yang kedua penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek tersebut. Lalu, gugatan atas pelanggaran pemangsuan merek dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik taraf yang bersangkutan. Lalu, berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang merasa didugikan dapat meminta hakim pengandian niaga untuk menerbitkan surat penetapan sebagai menerbitkan surat penetapan, yaitu mengenai yang pertama, mencegah masuknya barang yang berhubungan dengan pelanggaran hak darab yang kedua, menyimpan alat gugti yang berhubungan dengan pelanggaran hak darab terbentuk. Lalu, sangsi hukum bagi pemangsuan merek berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek, yang pertama berupa sangsi pendidana, yaitu besarnya ancaman pendidana dituntukkan dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek, yang mana diatur 1 dan 2, lalu diatur juga dalam Pasal 101 dan 102. Yang kedua, untuk menegakkan sanksi pendatangnya, yaitu dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 15 dan 2001 tentang merek, yang mana bentuk sanksinya dalam ganti rubi, lalu yang ketiga, penegakkan sanksi administratif berupa penolakan atas permintaan pendasaran merek dan penghapusan pendasaran merek dari daftar umum merek di Pasal 61 ayat 1. Pelanggaran yang terjadi pada merek dagang juga dapat melalui jauh alternatif lain yang dilakukan dengan melalui jauh persidangan, yaitu ada bentuk-bentuk alternatif di Skut Resolution atau lembaga penyelesaian sekitar alternatif, yaitu yang pertama bisa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, adik rasa, dan pada konsultasi di bidang hak atas penyelesaian berkual lainnya. Namun, pada realitanya, setiap permasalahan hak atas kredit dan kual ini terjadi lebih banyak diselenggarakan penyelesaian itu secara lebih kepenegakan hukum bidang. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 yang telah menyatarkan hatinya. Untuk rekan-rekan semuanya, dikarenakan waktunya sudah tinggal sedikit, mohon maaf kami tidak, kami akan mencukupkan penyampaian materinya. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan atas waktu dan perhatiannya. Semoga materi yang dipaparkan kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!